Assalamualaikum, Halo Sobat Dunia Bola Sekalian Kembali lagi bertemu dengan pembaca acara berita bola paling kece sedunia Siapa lagi kalau bukan di Dunia Bola Channel Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang Malaysia berhasil memenangi pertandingan melawan Thailand dengan skor 1-0 dalam leg pertama semifinal piala AFF 2022 Laga Malaysia vs Thailand dalam jadwal semifinal piala AFF 2022 diselenggarakan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu malam lip Satu-satunya gol Malaysia yang bersarang ke gawang Thailand dibukukan oleh Faisal Halim pada menit ke-11 Saat berhasil mencetak gol ke gawang Thailand, Faisal Halim melakukan selebrasi, siu, ala Cristiano Ronaldo Malaysia bisa saja mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-0 Namun, wasit yang mengawal jalannya pertandingan menganulir gol Dominik Tan Drama terkita karena sang pengadil cukup lama untuk akhirnya tak mengesahkan gol Dominik Tan Jalannya pertandingan Malaysia vs Thailand-Malaysia langsung mengejutkan Thailand Squad berjuluk Harimau Malaya itu mampu membukukan gol melalui Faisal Halim pada menit ke-11 Semuanya bermula dari umpan silang Sarul Nazim kepada Rufentiran Pengadesan yang berada di dalam kotak penalti Pengadesan lantas menyambutnya dengan tandukan dan mengarahkannya kepada Faisal Halim Yang langsung menceploskan bola ke gawang Thailand Selepas berhasil mencetak gol, Faisal Halim melakukan selebrasi, siu, yang biasa dilakukan oleh bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo Berkat itu, Malaysia untuk sementara berhasil memimpin 1-0 atas Thailand Pada menit ke-39, Thailand sempat mengancam melalui tandukan Pan Sahem Fibon Namun, bola hasil sundulan dia masih melambung tinggi Thailand tak mampu menyamakan kedudukan, sehingga Malaysia untuk sementara unggul 1-0 pada babak pertama Berlanjut ke babak kedua, Malaysia sejatinya mampu membukukan gol melalui sundulan Dominic Tan pada menit ke-54 Namun, gol itu dianulir Sebab, wasit yang mengawal jalannya pertandingan menilai terjadi foul saat proses terjadinya gol Setelah itu, Thailand tampak menguasai jalannya pertandingan Tim beralias gajah perang itu tampak nyaman dalam melakukan operan di area permainan Malaysia Kendati demikian, pertahanan Malaysia masih sangat solid Sehingga Thailand belum mampu membalas gol Harimau Malaya hingga menit ke-80 Hingga pertandingan berakhir, Thailand tak mampu mencetak gol balasan Situasi itu membuat Malaysia dipastikan menang 1-0